Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kesehatan amin ya Rabbal Alamin. Buya mohon saran dan doa untuk keluarga kami Buya. Saya memiliki dua orang putra. Satu umur 15 tahun dan satu lagi umur 17 tahun Buya. Dan mereka ini tidak pernah akur. Jadi mereka sudah tidak pernah akur dan sudah selama satu tahun ini tidak saling berbicara. Dan saya tidak tahu sebabnya. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk mendamaikannya. Tapi tetap tidak berhasil. Seperti saya saran Buya. Saya ikut bersodakoh dan membiayai sekolah anak orang lain. Saya minta maaf kepada anak dan lain-lain. Saya sangat sedih. Saya takut di akhirat nanti saya dimintai pertanggung jawaban mendidik mereka. Yang saya masih merasa gagal. Yang ingin saya tanyakan. Doa dan cara apa lagi yang harus saya lakukan Buya? Bolehkah saya membiayai anak orang lain yang berbeda akidah dengan kita? Terima kasih atas jawabannya Buya. Yang pertama Masya Allah. Dan insya Allah kadang yang semacam itu bukan karena adanya permusuhan. Karena ada sesuatu misalnya telanjur canggung. Untuk memulai tidak bisa. Bukan karena kebencian. Banyak kita ada menemukan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada. Tidak ada kebencian. Buktinya adalah di saat mereka sama-sama punya anak itu. Diam-diam sama keponakannya juga. Baik dan seterusnya. Insya Allah Anda tidak terlalu khawatir. Insya Allah tidak karena kebencian. Maka mungkin diantaranya mungkin dipisahkan saja untuk sementara. Biarkan satu mondok di sini, mondok di situ. Terus. Pisahkan untuk sementara. Karena dengan perpisahan akan ada kerinduan setelah itu. Kemudian jika Anda ingin membiayai orang. Kok Anda resiko banget membiayai orang akidahnya beda. Anda cari dosa bukan cari bahala. Anda jangan cari akidah yang artinya. Kalau kita membiayai hanya seorang yang berbeda. Kita menolong orang Nasroni, Yahudi. Tidak ada masalah. Kita diperkenankan nolong. Kita bukan dilarang. Nolong siapapun dilarang. Cuma kita ini di saat melakukan sesuatu tentunya harus berpikir. Mana yang lebih bermanfaat. Dan mungkin yang Anda maksud adalah di dalam agama Islam. Yang beda agama akidah di dalam agama Islam. Maka harus berpikir dong. Kalau Anda meyakini agak akidah Anda benar. Kemudian akidahnya berbeda dengan Anda. Lalu akidahnya merusak. Kalau Anda membiayai dia berarti Anda membiayai orang yang merusak akidah. Anda dapat dosa setiap saat. Jangan dong. Harga mati kalau begitu. Jangan bantu. Tapi kalau urusan makan dan sebagainya. Selagi orang masih. Jangan kan orang mum, orang kafir saja. Kita wajib kasih. Nasi makan. Cuma kalau urusan mendidikan. Mengkader atau menjadi seorang. Nah belajarnya di mana. Bawa dong kalau Anda ingin. Anda punya keyakinan. Kalau mau belajar. Ikut sesuai dengan akidah yang Anda yakini. Kan begitu. Kalau Anda biarkan. Berarti Anda akan membesarkan orang yang akan mengusui Anda. Seperti itu. Terus doa dan cara apa lagi yang harus dilakukan? Biar doa. Itu sudah seperti itu. Lanjut istiqamah lah. Dan insyaAllah. Berdoa. Memohon kepada Allah di tengah malam. Nanya orang lain. Maka Allah akan memberikan kebaikan kepada anak kita. Dan serahkan kepada Allah setelah itu. Baik. Seperti itu. Buya mohon maaf. Sedikit menambahkan pertanyaan. Ada satu keyakinan di satu daerah. Misalnya ketika anak suka berantem. Itu kadang dikasih makan sesuatu. Apakah ada dari sesuatu yang. Katanya kalau nanti makan ini. Anaknya itu jadi akur. Hal-hal begitu apa boleh dilakukan? Makan apa itu? Makan apa? Kalau mungkin seharusnya kalau ditafsiri dohir. Artinya apa? Ya diajari makan bareng. Kayak gitu ya. Saya tidak faham. Kita tidak faham. Kalau mungkin mengajari makan bersama. Minum bersama. Ya. Kebersamaan. Mengajari kebersamaan. Mungkin saja. Ya. Sehingga biasa berdua. Kita sengaja orang tuanya memberi makan ber. Tidak dua. Satu-satu. Biar makan berdua. Mungkin saja. Hanya jadi makan sepering berdua. Jadi akur nanti. Mungkin. Saya tidak mengerti hal-hal seperti itu. Baik. Tapi keyakinan seperti itu tidak sampai melanggar syariat kan? Kalau misalnya makanannya juga bukan suatu makanan yang diharamkan lah. Ya. Kalau melanggar sih. Enggak. Tapi harus ada bisa di. Paling tidak bisa dicerna lah. Apa maksudnya. Atau karena ada petuah. Dari tokoh ulama dan sebagainya. Ya enggak. Kalau sampai itu derajat keluar dari iman dan sebagainya. Enggak sih. Cuman usah makanan. Asalkan tidak ada keyakinan-keyakinan yang nilaneh. Asalkan tidak ada keyakinan. Terima kasih. Terima kasih.